Intro Pelatih Timnas Indonesia bikin gempar AFF Langsung komen begini usai Indonesia bantai Laos 51 Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, subscribe dulu channel ini agar kalian tak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia Kalau sudah subscribe, terima kasih dan mari kita lanjut Timnas Indonesia baru saja menghadapi Laos dalam laga kedua Grup B Piala AFF 2020 Berlangsung di Sun Stadion, Singapura pada Minggu 12 Desember 2021 Mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat Timnas Indonesia sukses membantai Laos dengan sangat telat 5-1 Gol-gol sekuat merah putih sendiri dicetak oleh Asnawi Mangku Alam di menit ke-23 Lalu Irfan Jaya di menit ke-35 Witan Sulaiman di menit ke-56 Ezra Walian di menit ke-77 Dan Evan Dimas di menit ke-84 Menanggapi kemenangan ini, pelatih Timnas Indonesia Sintayong Secara mengejutkan menganggap ini luar biasa Karena jujur, pemain yang diturunkan didominasi pemain muda Saya ingin mengucapkan selamat kepada para pemain atas kemenangan ini Semua sekuat telah bekerja sangat keras Dan meskipun kami memperkenalkan beberapa pemain baru hari ini Ini adalah kemenangan yang diperoleh oleh 30 pemain dalam sekuat Kami tahu akan ada pertandingan yang lebih sulit di depan Sehingga kemenangan ini dapat memberi kami kepercayaan diri Dan jika kami bermain dengan berani Maka saya yakin kami bisa mendapatkan hasil yang lebih positif ke depan Dengan hasil ini, Timnas Indonesia memimpin kelasmen sementara grup B Dengan 6 poin dengan 9 gol menyusul Malaysia dengan poin yang sama Dengan hasil ini, Timnas Indonesia memimpin kelasmen sementara grup B Dengan 6 poin dengan 9 gol menyusul Malaysia dengan poin yang sama Lalu Vietnam dengan 3 poin Sementara Laos dan Kamboja tersungkur di dasar kelasmen dengan 0 poin Bagaimana tanggapan kalian? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!